Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dihdinas siratal mustakim Siratal ladina an'amta alayhim Guairil mawduubi alayhim Waladdalin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Raditu billahi rabbah Wa bilislami dina Wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah Rabb zidani ilma Warzuqani fahmah Amin 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 ya rabbal alami Anakku kelas 5 Untuk mulai sehari ini Pembelajaran sejarah kebudayaan islam Yang sebagai pengajarnya adalah pahmat Silahkan disiapkan buku tulisnya Atau buku paketnya Halaman 106 Kita memasuki pembahasan tentang Umar bin Khotob Oke Perlu kita ketahui bahwasannya Khulafa'u Rashidin Sebagai pengganti Rasulullah S.A.W. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khotob Sayyidina Usna bin Afan Dan Sayyidina Ali bin Nabi Qalib Pada pertemuan ini kita akan membahas Dua pembahasan yaitu Ketika sebelum masuk islam Dan ketika sudah masuk islam Oke silahkan dibuka Buku paketnya Atau buku tulisnya Sebelum masuk islam Sayyidina Umar bin Khotob itu Berasal dari suku Adi Yang mana suku yang sangat dihormati Di kalangan cafe Quraysh Dari orang-orang Quraysh Umar bin Khotob Dilahirkan pada tahun 584 Masehi Ayahnya bernama Khotob bin Mufeil Dari suku Adi Ibunya bernama Hantomah binti Hashim Posturnya Posturnya Umar bin Khotob Sangat tinggi Tegap Keras Disiplin Dan berani Sampai-sampai Rasulullah Pernah berdoa Pada Allah Allahumma aizzal islam Bi umarain Ya Allah Muliakanlah agama islam ini Dengan salah satu Umar Yang mana Yaitu Umar bin Khotob Atau Amr bin Syam Yaitu Abu Jal Maka Hidayah Allah Waktu itu Turun Kepada Umar bin Khotob Sehingga Pada tahun 616 Masei Umar bin Khotob Ini Masuk islam Tentunya Sebelum masuk Islam Orman bin Khotob Ini Sangat Apa Membenci Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Baru ketika Hidayah Turun Beliau Menjadi Orang Pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallallahu Ini Ini sebelum Masuk islam Pertama Masuk islam Ceritanya Berawal Dari Orang-orang Kafir Gurois Yang Mengganggu Atau Yang Mau Membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Diantaranya Adalah Abu Jahal Abu Jahal Ini Ingin Menjatuhkan Batu Besar Kepada Nabi Muhammad Ketika Sedang Sholat Dan Akhirnya Rencana Itu Gagal Kemudian Ada lagi Yaitu Yang Mau Membunuh Nabi Muhammad Yaitu Ubah Bin Mu'id Ubah Bin Mu'id Ini Ingin Mencekik Nabi Muhammad Ingin Mencekik Nabi Muhammad Dan Usaha Itu Dilegakalkan Oleh Abu Bakar Sidi Nah Kegagalan Ini Membuat Kalangan Kafir Kuraish Marah Di Antaranya Umar Umar Bin Khotob Ini Sangat Marah Rencana Rencana Kawan Kawan Mereka Gagal Akhirnya Membuat Umar Menjadi Geram Ia Berjalan Tergesah Dengan Raut Wajah Yang Sangat Marah Dan Membawa Pedang Perlu Diketahui Pedang Orang Orang Zaman Dahulu Zaman Rasulullah Itu Beratnya Sampai 25 Kilogram Panjang Dowo Wabun Berjalan Tergesah Bertemu Naim Bin Masud Di Tengah Jalan Wahai Umar Tentandi Bahasa Jawanya Saya Mau Membunuh Muhammad Maka Jawab Naim Bin Masud Masud Wahai Umar Ketauilah Bahwasannya Keluarga Itu Sudah Ada Yang Masuk Islam Kamu Apa Enggak Lebih Marah Lagi Akhirnya Umar Kaget Kaget Dan Akhirnya Dia Kembali Ke rumah Tambah Gerang Tambah Berang Lagi Tambah Kaget Tambah Berang Akhirnya Dia bergegas Menuju Rumah Adiknya Yang pertama Fatimah Binti Khotob Di dalam rumah Itu ada Fatimah Binti Khotob Sama Said Bin Zaid Sedang Membaca Surat Al-Quran Ketika Umar Bertanya Apa yang Kau Baca Wahai Said Bin Zaid Wahai Umar Tentu Perlu Kau Ketahui Bahwasannya Ini Tidak Boleh Dibaca Atau Tidak Boleh Disentuh Orang Yang Sejahat Seperti Engkau Akhirnya Umar Bin Hatab Melah Marah Akhirnya Dia Menampar Said Bin Zaid Bahkan Di pipi Dari Said Bin Zaid Itu Keluar Darah Sangking Kerasnya Dari Tangan Umar Bin Khotab Ditampar Sampai Pipinya Berlumuran Darah Sampai Sobek Pipinya Kemudian Fatimah Menyerahkan Lembaran Yang Isinya Surat Toha Dalam hatinya Umar Sudah Sentuh Ini Bukan Surat Bukan Omongan Manusia Biasa Ini Bukan Kalamnya Manusia Tentu Yang Maha Kuasa Dalam Artinya Sudah Ada Hidayah Mau Silam Akhirnya Umar Bin Khotab Ingin Menuju Rasulullah Yang Mana Rasulullah Berada Di rumah Arkom Di Dalam Rumah Arkom Disitu Terdapat Para Sahabat Diantaranya Sayyidina Hamzah Bin Abdel Muttalib Sebagai Paman Nabi Ketika Umar Bin Khotab Menuju Rumah Hamzah Mengetuk Rumah Arkom Tentunya Yang Di Dalam Rumah Kaget Waduh Ini Suaranya Umar Kaget Kaget Sampai Tidak Ada Berani Yang Membukakan Pintu Dan Akhirnya Yang Membukakan Pintu Adalah Paman Rasulullah Sendiri Yaitu Sayyidina Hamzah Bin Abdel Muttalib Kaget Setelah Dibuka Ternyata Umar Bin Khotab Mengungkapkan Isi hatinya Bahwa Dia Ingin Masuk Agama Islam Dan Singkat Cerita Umar Bin Khotab Mendapatkan Gelar Al-Faruk Ya Artinya Sebagai Pembedan Itu Nanti Cerita Selengkapnya Insyaallah Akan Kami Terangkan Ketika PTM Jadi Insyaallah Sekaligus Praktik Sekaligus Praktik Ini Seru Ini Kalau Dia Pak Insyaallah Demikian Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh